Segera download Quran Tadabur, tafsir dalam genggaman Anda. Ini InsyaAllah pertemuan terakhir dari Tafsir Surat Yasin ayat 77-83, Allah SWT berfirman Dan apakah manusia tidak memperhatikan bahwa kami menciptakannya dari sitik airmani, maka tiba-tiba ia menjadi penentang yang nyata. Lantas dia membuat pempamaan bagi kami dan dia lupa tentang kejadiannya. Dia berkata, siapakah yang bisa menghidupkan tulang berulang yang telah hancur luluh? Katakanlah wahai Rasulullah yang akan menghidupkannya adalah Tuhan. Yang menciptakannya pertama kali. Dan dia mengatakan tentang segala makhluknya. Itu Tuhan yang menjadikan untuk kalian api dari kayu yang hijau. Maka tiba-tiba kalian nyalakan api dari kayu tersebut. Dan tidakkah Tuhan yang menciptakan langit dan bumi itu berkuasa. Menciptakan kembali jasad-jasad mereka yang telah luluh. Dan dia lah maha pencipta lagi maha mengetahui. Dan sebuahnya perintahnya jika Allah menghendaki sesuatu, Allah hanya berkata, Jadi maka terjadilah iya. Maka maha suci Allah yang ditangannya kekuasaan atas segala sesuatu. Dan kepadanya lah kalian dikembalikan. Paragraf terakhir ini dari surat Yasin adalah bercerita tentang seorang musyrik yang mengingkari adanya hari kebangkitan. Dan atas Allah subhanahu wa ta'ala membantah dengan menyebutkan dalil-dalil akan mungkinnya terjadi kebangkitan. Kita tahu bahwasannya sebagian orang mengingkari adanya hari kebangkitan dengan berbagai macam dalil logika yang mereka kemukakan. Di antara sekian banyak dari logika yang mereka kemukakan adalah mereka mengatakan bagaimana tulang yang sudah luluh, hancur, kemudian bisa dikembalikan lagi menjadi manusia seperti ketika hidup di dunia. Maka Allah bantah logika tersebut dengan bantahan dari banyak sisi. Kita lihat sisi-sisi apa bantahan tersebut. Allah berfirman, awalam yarul insan, tidakkah manusia tersebut memperhatikan? Kami telah menciptakan diri airmani, setetes airmani, fa'idahu khasimun, tiba-tiba dia menentang atau mendebat, memusuhi dengan permusuhan yang nyata. Al-insan disini ada pendapat yang mengatakan aliflam, aliflam al-ahdiyah, kalau kita artikan awalam yarul insanu. Tidakkah manusia tersebut? Jadi namanya aliflam al-ahdiyah, kita artikan dengan manusia tersebut. Manusia tersebut siapa? Ada khilaf di kalangan para ulama. Ada yang mengatakan dia adalah Ubaid bin, apa namanya, Ubaid bin Khalaf. Ada yang mengatakan al-insan disebut adalah Al-As bin Wa'il As-Sahmi. Al-As bin Wa'il As-Sahmi. Itu bapaknya Ahmad bin Al-As. Bapaknya Ahmad bin Al-As. Al-As bin Wa'il As-Sahmi. Yang keduanya, Ubaid bin Khalaf maupun Al-As bin Wa'il. Keduanya adalah gombong-gombong dari kaum Quraish. Yang mereka meyakini adanya Allah, namun mereka mengikari adanya hari kebangkitan. Dan sebagian ulama berpendapat, aliflam disini adalah leljins. Menunjukkan semua manusia yang mengikari hari kiamat, tidak hanya terbatas pada Ubaid bin Khalaf dan Al-As bin Wa'il. Intinya, sebagian manusia mengikari adanya hari kebangkitan dengan dalih seperti ini. Ini banyak ya. Manusia yang mengikari hari kebangkitan menyatakan tidak mungkin masa sudah jadi tulang belulang, kemudian bisa dibangkitkan kembali. Sampai-sampai diantara sekian orang-orang yang mengikari adanya hari kebangkitan dengan logika adalah Ibn Sina. Ibn Sina dalam bukunya Risalah Al-Atwahiyah dengan del-delil yang logika yang dia miliki, memang kan tidak mungkin manusia dibangkitkan secara jasad. Manusia hanya dibangkitkan ruhnya saja, jasadnya tidak mungkin dibangkitkan. Ini saya sudah bahas, bahasan khusus, sehingga akhirnya Ibn Sina dikafirkan oleh Al-Ghazali dalam kitabnya Tahafut Al-Falasifah. Di antara dalil Al-Ghazali mengkafirkan Ibn Sina adalah karena Ibn Sina mengikari hari kebangkitan jasad. Ibn Sina menta'wil semua ayat-ayat yang datang dalam peras kebangkitan jasad adalah maksudnya ruh yang dibangkitkan, bukan jasad. Dan ini apa logika? Karena kata beliau dalam Risalah Al-Atwahiyah, tidak mungkin yang namanya jasad sudah jadi. Dengan logika yang banyak, jasad kemudian berubah menjadi zat lain atau sudah hancur atau jasad yang dibangkit oleh makhluk yang lain. Kemudian banyak halnya. Kemudian kalau dibangkitkan jasad yang mana, intinya logika dia tidak nyamun. Namun tidak mungkin jasad mau dibangkitkan kembali. Kalau mau dibangkit, jasad yang mana? Jasad yang mana? Manusia berubah dari cil, kemudian besar, kemudian dewasa ketika dewasa pun, ketika dia gemuk, ketika dia kurus, ketika dia sakit, jasad yang mana? Kemudian ketika dia dimakan misalnya oleh hewan lain, hewan ini dimakan lagi manusia lain, sehingga sebagian daging irisan dari dua manusia. Terus daging yang mana mau dipakai? Kalau dipakai buat yang ini, intinya dia pakai logika. Sehingga dengan logika dia, dia menolak adanya hari kebangkitan jasad. Ini kekufuran tentunya. Sama persis seperti logikanya Al-As bin Wa'il dan Ubaid bin Khalaf. Maksud saya, Ibn Sina dengan masyurnya dia ternyata memiliki kekufuran. Di antaranya meyakini bahwasannya manusia tidak mungkin dibangkitkan jasadnya, hanya dibangkitkan ruhnya. Nah tentunya bahwasannya ini panjang, tapi saya sekalian menyebutkan kebanyakan manusia menolak adanya hari kebangkitan karena tidak masuk logika mereka bagaimana tulang belulang yang sudah luluh, kadang tulangnya pun hancur, bagaimana bisa dikembalikan menjadi manusia seperti ini, maka tidak masuk akal. Dari sinilah sebagian lama seperti Syekh Al-Taymin rahimahullah, mendapat alif lam di al-insan adalah liljins. Tidakkah seluruh manusia yang mengingkari hari kebangkitan? Karena rata-rata orang yang menolak tubuh hari kebangkitan menganggap tidak masuk akal. Itu hanya tidak masuk akal. Di antaranya mereka mengatakan bagaimana tulang belulang yang sudah luluh, ini bisa menjadi daging kembali, kemudian bisa hidup kembali. Allah mengatakan, Tidak akan manusia, sang penolak hari kebangkitan tersebut, yang mengingkari hari kebangkitan. Tidak akan dia merenungkan. Kami telah mencipta keadaan dari apa? Nutfa, dari air mani. Stetes air mani. Stetes air mani. Kita tahu bahwasannya, Stetes air mani, Memiliki entah ribuan, entah Jutaan atau banyak sperma, sel sperma. Hanya satu sel sperma yang kemudian masuk ke dalam sel oven, kemudian membuahkan, berbuah, kemudian menjadi seorang anak. Sehingga Allah mengatakan, ini sedikit untuk menjadikan manusia, tidak butuh air mani, banyak ya. Bahkan, air mani pun mengandung banyak sekali sel sperma. Yang satu saja sudah cukup untuk membuah, membuah sel oven untuk menjadi manusia. Bukan Allah mengatakan, Tidak dia merenungkan, bahwasannya dia dulu berasal dari apa? Air mani. Air mani, Artinya manusia tersebut tidak merenungkan dirinya. Jadi dari air mani yang hina, Tiba-tiba dia menentang khosim, yaitu bermusuhan. Menentang, siapa yang dia nentang? Allah subhanahu wa ta'ala yang menciptakan dia. Dia lupa, dia dulu air mani hina, sekarang tiba-tiba jadi apa? Menentang. Tadinya gak ada apa-apa air mani, tiba-tiba sekarang apa? Menentang, bukan mentang raja, bukan mentang fir'al, menentang siapa? Allah. Allah mengatakan, kamu dibangkit, kata dia enggak. Kata dia enggak. Ini suatu hal yang menakjubkan. Makhluk yang tadinya dari suatu yang sangat hina. Ma'indafiq. Ma'imahin, dari air yang hina, air yang terpancah, Yang keluar dari kemaluan. Keluar dari saluran kencing. Dari setes-setes aja, tiba-tiba sekarang Melentang, Dengan mengatakan, kok bisa? Tuhan menciptakan, Membangkitkan kemarin. Ini juga, Kalau boleh kita katakan bantahan pertama. Bantahan pertama, Bahwasannya, Namanya, Kebangkitan sangat mungkin, Karena, Lihatlah proses manusia, Dari air sperma, Dari air mani yang hina, Kemudian mengalami proses yang luar biasa. Bagaimana air yang sedikit tersebut, Tiba-tiba menjadi manusia yang, Yang bisa, Bukan cuma bisa berdiri, Bukan cuma bisa makan, Bukan cuma bisa berjalan, Bisa mendebat. Bisa mendebat. Bukan ini suatu keajaiban. Kalau seorang mengatakan air mani, Mungkin proses, Dilihat dari sisi jasad saja, Dari sisi fisik, Mungkin fisik berubah dari air, Berubah jadi, Kemudian, Sebagai proses yang Allah sebutkan, Dalam jani, Dalam, Apa namanya, Perut kandungan seorang ibu, Alakas, Kemudian nutfah, Kemudian alakas, Kemudian, Berubah tulang belulang, Kemudian, Lahir, Mulai bertak jantungnya, Kemudian lahir, Mungkin orang bicara-bicara fisik, Orang bilang, Ya, Ini, Bisa air mani, Jadi fisik biasa, Hal yang biasa, Dia bilang, Itu juga hal biasa, Air bisa menjadi manusia, Ini bukan hal yang, Yang biasa, Ini hal yang sangat menakjubkan, Bagaimana air yang cuma sperwa, Tiba-tiba, Kau bisa berubah, Bisa berubah menjadi, Manusia yang aktif bergerak, Kesana kemarin, Proses tumbuh rambut, Tumbuh tulang, Semua ini hal yang aneh, Yang bisa bikin gini, Cuma siapa? Lebih aneh lagi, Air mani tersebut, Tau-tau bisa, Mendebat, Bisa mendebat, Seandainya, Kalau berubah hanya jadi fisik, Itu sudah sangat menakjubkan, Apalagi fisik tersebut, Ternyata bisa, Berfikir, Bagaimana air, Bisa tiba, Ada akal disitu, Tiba-tiba, Akalnya bisa buat, Mendebat, Tidakkah ini dari bawahnya, Ada, Tuhan yang menciptakan kamu, Bisa, Merubah tulang berulang, Menjadi apa? Manusia kembali, Artinya proses perubahan kamu, Dari air mani, Kemudian, Berubah sedikit demi sedikit, Jadi manusia, Bahkan manusia tersebut berakal, Bahkan bisa mendebat, Ini bukti bahwasannya Tuhan, Bisa melakukan proses-proses, Yang menakjubkan, Dari tulang berulang, Menjadi, Manusia kembali, Tidak kalah menakjubkan, Dari air mani, Menjadi makhluk, Yang bisa mendebat, Faham? Berubahnya air mani, Stetes air, Menjadi makhluk, Yang bisa mendebat, Menakjubkan, Menakjubkan, Luar biasa, Ini tidak kalah menakjubkan, Artinya ini juga sangat menakjubkan, Maka kalau ini bisa Allah lakukan, Apalagi hanya merubah, Tulang berulang, Menjadi, Manusia kembali, Semuanya bisa Allah, Ini dalil pertama, Tidak akan kerenungkan, Tentang proses dirimu, Dari perubahan air mani, Menjadi makhluk, Yang khasimum mubin, Fa'idha huwa khasimum mubin, Tiba-tiba dia menjadi khasim, Yaitu bermusuhan, Mendebat, Mubin, Mubin disini ada dua, Bisa maknanya, Bayin bisa maknanya, Maksudnya tiba-tiba dia jadi, Permusuhan yang jelas permusuhannya, Atau dia menjadi orang yang, Memperjelas, Menampakkan permusuhannya, Sebagaimana kita jelaskan pada pertemuan lalu, Karena bayin bisa dari, Aban, Dan aban bisa fi'il lazim, Bisa fi'il muta'addi, Bisa fi'il yang tidak perlu objek, Dan bisa jadi fi'il yang membutuhkan objek, Kalau tidak membutuhkan objek, Maka dikatakan, Fa'idha huwa khasimum mubin, Tiba-tiba dia menjadi, Musuh yang, Jelas permusuhannya, Atau, Fa'idha huwa khasimum mubin, Tiba-tiba dia menjadi musuh, Yang menampakkan permusuhannya, Jadi inilah manusia, Dari sesuatu yang hina, Tiba-tiba sekarang, Menentang Rabbul Alam, Lupa diri, Bahasa kita lupa apa? Lupa diri, Lupa diri, Kemudian dia pun, Permusuhan yang dia tampakkan, Di antaranya, Dia membuat perumpamaan, Tentang kami, Dan dia lupa, Tentang penciptaannya, Bahasanya diciptakan dari, Air Mani, Dia berkata, Siapakah yang bisa, Menghidupkan kembali, Tulang berulang, Yang sudah, Luluh lantah, Siapakah yang bisa, Menghidupkan kembali, Tulang berulang, Yang sudah luluh lantah, Inilah perumpamaan, Perumpamaan ini, Dibangun di atas, Mengkiaskan, Kemampuan Allah, Dengan kemampuan makhluk, Benar, Kalau makhluk, Gak mungkin, Kalau makhluk, Gak apa? Gimana makhluk, Bisa bikin, Tulang pasang daging, Kemudian hidup lain, Gak bisa, Siapa yang mau kasih ruhnya, Siapa yang mau kasih akalnya, Gak bisa ya, Akal luar biasa, Akal, Seorang bikin robot aja, Kalau bikin dia pintar, Setengah mati, Harus punya data yang banyak macam, Ini akal, Akal tersebut, Bisa akal, Kemudian bisa berfikir, Bisa punya syahwat, Bisa memilih, Luar biasa, Siapa yang bisa bikinnya, Jadi, Dia salah, Karena menganalogikan, Atau mengkiaskan, Kekuasaan Allah, Dikiaskan dengan kuasaan makhluk, Kalau makhluk, Memang gak mungkin, Memang gak mungkin, Bagaimana dia bisa melakukan, Perubahan senyawa, Dari senyawa tulang, Menjadi senyawa, Manusia, Tapi, Allah mengatakan, Dia lupa tentang penciptaan dia, Dia lupa, Bahwasannya, Dia diciptakan oleh Tuhan, Yang Allah yang bisa merubah, Senyawa, Dari air mani, Berubah menjadi apa? Manusia, Dari air mani, Menjadi berakal, Dan bahkan bisa, Berbicara, Bahkan bisa berdebat, Jadi, Inilah logikanya, Membatasi, Atau mengkiaskan, Kudrah Allah, Subhanahu wa ta'ala, Dengan kudrah manusia, Yang penuh keterbatasan, Kudrah Allah, Yang tanpa batas, Mudikiaskan dengan kudrah manusia, Yang penuh keterbatasan, Maka dia mengatakan, Man yuhiyan a'idhamah, Wahiyarami, Siapa yang bisa, Menghidupkan, Kembali tulang-tulang, Belulang, Yang telah, Luluh, Lantar, Bantahannya, Kul, Katakan, Lawai Muhammad, Kepada orang ini, Apakah dia, Al-As bin Wa'il, Ataukah dia, Ubaib bin Khalaf, Kul yuhiyah, Alladhi ansha'aha awwala marwa, Ini bantan kedua, Katakanlah, Menghidupkan tulang ini, Zat yang telah, Menciptakannya pertama kali, Bukankah kita sepakat, Ini berbicara tentang apa, Manusia yang, Mempercaya adanya Tuhan, Ini mengingkari hari, Kebangkitan, Logika, Kalau Tuhan, Bisa menciptakan, Engkau pertama kali, Dari tidak ada, Menjadi ada, Atau dari air mani, Menjadi manusia, Maka untuk, Menciptakan kedua kali, Lebih mudah, Ya, Wahualladhi yabda'u al-khalqa, Thumma yu'aiduh, Wahuwa ahwanu alaih, Dia lah Allah yang mulai, Penciptaan dan mengulanginya, Dan lebih mudah, Untuk mengulangi, Secara logika, Penemu susah, Tapi kalau mengulangi, Penemuan apa, Lebih mudah, Orang pertama menciptakan mobil, Susah atau tidak susah, Banyak pikir, Tapi kalau mobil tersebut rusak, Dia bikin ulang, Bisa atau tidak, Bisa, Dia sudah tahu, Gampang, Saya sudah pernah bikin, Bagi Allah semuanya sama, Bagi Allah, Menciptakan pertama, Mengulangi, Mudah bagi Allah, Tidak ada susahnya, Cuma ini menurut pandangan manusia, Logika manusia, Harusnya, Kalau sudah pernah membuat, Kemudian membuat kedua kali, Mudah atau tidak, Mudah, Pertama bikin susah, Dan bagi Allah, Kedua-duanya mudah, Tapi Allah membuat logika, Kepada orang ini, Kul yuhi hal ladhi, An sya'ah al-mulma, Orang yang akan menghidupkannya kembali, Adalah yang pernah menciptakannya, Dari tidak ada menjadi, Menjadi ada, Ini bantuan berikutnya, Dan Allah subhanahu wa ta'ala, Mengatahui, Segala khalk, Segala penciptaan, Khalkin disini, Wahuwa bikulli khalkin alim, Allah alim bikulli khalkin, Khalkin disini ada, Dua pendapat, Mayuatah Surah Al-Ambar, Pendapat khalkin disini, Makhluk, Disini masjid, Maknanya adalah makhluk, Wahuwa bikulli makhlukin alim, Maksudnya, Di antara dalil berikutnya, Bahwasannya Allah, Bisa, Membangkitkan, Karena Allah mengetahui, Segala makhluk, Bagaimana dia, Dengan kondisi segalanya, Bagaimana, Dimana dia, Bagaimana penciptaannya, Bagaimana berkembangnya, Bagaimana, Matinya makhluk ini, Kalau sudah mati, Jasadnya kemana, Dagingnya kemana, Matinya dimana, Allah tahu, Karena semua ciptaan Allah subhanahu wa ta'ala, Allah berfirman, Bukankah, Yang menciptakan, Tahu tentang apa yang dia ciptakan, Bukankah yang menciptakan, Tahu tentang apa yang dia ciptakan, Oleh karena, Allah mengatakan, Tidak ada satu daun pun, Yang jatuh dimanapun, Kecuali Allah tahu tentang, Daun tersebut, Jumlah daun di dunia ini, Entah, Tanpa satu pohon aja, Daunnya berapa, Jumlah pohon aja, Mungkin triliunan pohon, Ya, Mungkin lebih banyak pohon daripada manusia, Banyak sekali pohon, Pohon kecil, Pohon besar, Dan setiap pohon mungkin berapa daunnya, Tapi kalau ada satu daun saja, Dari triliunan pohon, Jatuh Allah tahu, Kenapa Allah, Tidak satu daun pun jatuh, Kenapa Allah tahu, Karena ini adalah ciptaan siapa? Allah, Ini adalah kreasi Allah, Inilah Allah yang meng-create-nya, Yang kreator terhadap daun ini, Sehingga daun ini, Apapun terjadi, Allah pun pun tahu, Allah yang menciptakan bun, Allah menciptakan udara, Allah menciptakan pohon, Allah menciptakan semuanya, Allah menciptakan angin yang menghempusnya, Allah yang membuat dia jatuh, Allah tahu tentang daun tersebut, Makanya Allah mengatakan segala sesuatu tentang makhluk tersebut, Syekh Uthaymin mengatakan, Rahimahullah, Bahwasannya khalqin ini adalah penciptaan, Allah tahu tentang proses penciptaan segala makhluk, Semua proses penciptaan, Jadi perubahan, Daun dari hijau, Kemudian Allah berubah menjadi kuning, Jadi semua Allah tahu, Dari pohon dari tidak ada, Menjadi ada manusia dari tidak ada, Jadi ada Allah tahu semua proses, Sehingga kata Syekh Uthaymin, Kalau prosesnya saja Allah tahu, Bagaimana lagi tentang makhluk tersebut, Ini cuma khilaf tanawo, Intinya, Maksud dari ayat ini, Allah mengetahui, Kondisi seluruh makhluk, Kondisinya, Apapun kondisinya, Dimana tempatnya, Bagaimana perubahannya, Bagaimana penciptaannya, Allah tahu benar tentang, Kondisi makhluk, Ini diantaranya untuk membantah, Pikiran mereka, Kalau tulang ini, Apa namanya, Tulang ini, Manusia mati dikubur, Kemudian jadi tulang berulang, Dagingnya kemana, Dagingnya kemana, Gimana mau dikembalikan lagi, Kata Allah dalam surat, Kata Allah, Kami telah tahu, Bagaimana tubuh yang dimakan oleh, Dimakan oleh tanah, Ini, Dagingnya, Apa namanya, Tangan lari kemana, Jadi unsur apa, Allah tahu, Bumi yang ciptakan, Ketika dimakan oleh bumi, Ini daging jadi apa, Jadi unsur apa, Atau dimakan oleh hewan, Allah tahu semua hewan yang makan, Allah tahu, Ini daging jadi apa, Mudah bagi Allah, Jadi jangan kalian berpikir, Gimana mengembalikannya, Bagaimana, Kalau kita bingung, Kalau kita misalnya ada pasir, Kita tergantung, Kita lepaskan, Kita bingung, Pasirnya dimana, Mau cari lagi kan susah kan, Kalau Allah tahu, Ini pasir kalau dibuat lepaskan, Lari kemana, Allah tahu, Ini pasir kemana, Ini pasir kemana, Pasir kemana, Allah bisa kembalikan lagi, Mudah bagi Allah subhanahu wa ta'ala, Makanya, Allah maha mengetahui, Semua makhluk, Ketika tulang manusia, Dikuburkan, Kemudian dagingnya, Berubah membusuk, Menjadi apa, Unsur apa, Berubah, Allah tahu, Dan Allah bisa merubah kembali, Unsur tersebut, Menjadi sedia, Sediakan akhir, Allah bisa, Karena Allah, Bahaguasa atas segala, Sesuatu, Ini diantara, Dalil berikutnya, Bahwasannya, Hari kebang kita, Mungkin, Karena Allah tahu, Dimana berubah, Zat-zat tubuh, Terus menjadi, Zat apa, Proses kimianya, Allah bisa kembalikan, Mudah bagi Allah subhanahu wa ta'ala, Makanya dalam hadith, Ketika ada seorang, Dari kalangan, Umat-umat terdahulu, Dia sangat takut, Karena suka bermaksiat, Maka dia, Waksat kepada anak-anaknya, Kata dia, Kepada anak-anaknya, Idham itu, Faharrikuni, Summat hanuni, Summad runi, Fil yami warrih, Kalau aku mati, Wahai anak-anakku, Maka bakarlah aku, Sampai jadi, Sampai jadi, Angus, Kemudian, Tumbuklah, Arangku tersebut, Sampai jadi debu, Terus jadi debu, Kemudian, Tembarkanlah debu tersebut, Di udara, Maupun di laut, Karena aku takut, Kalau Allah bangkitkan aku, Kalau Allah mampu bangkitkan aku, Maka Allah akan, Siksa aku, Dengan siksaan yang sangat pedih, Jadi dia, Pengen, Dihancurkan, Supaya tidak dibangkitkan, Karena terlalu banyak, Maksiat, Ketika dia meninggal dunia, Maka anak-anaknya, Menjalankan wasiat sang ayah, Maka dibakarlah jasadnya, Setelah jadi arang, Diancurin, Setelah dihancurin, Jadi debu, Kemudian ditebarkan, Ada yang terbarkan ke udara, Ada yang terbarkan ke laut, Ternyata pada, Allah bangkitkan dia, Kata Allah, Ya arbu, Ijma'i, Mafiki, Minhu, Wahai bumi, Kumpulkan semua, Bagian tubuhnya kembali, Jadi laut, Kembalikan jasadnya, Dari bumi kembali, Kembalikan apa? Biasanya, Tiba-tiba dia hidup kembali, Derempuan Allah, Mudah tinggal dunia, Allah tahu, Bagian jasadnya, Yang kemana-mana, Allah tahu, Allah tinggal perintahkan, Maka, Kembali, Maka Allah bertanya, Apa yang buat kau, Berwasil demikian, Kata dia, Karena aku takut kepada kau, Maka Allah ampuni orang, Orang ini, Tapi intinya, Allah mengatakan, Dan Allah mengatakan, Segala apa, Kondisi makhluk, Ini dalil yang berikutnya, Bahwasanya, Hari kembali, Itu sangat amuk, Mungkin, Karena perubahan jasad, Allah tahu, Jasad tersebut menjadi unsur apa, Allah tahu, Kemana jasad tersebut, Allah kembalikan, Mengembalikan proses kimia, Juga sangat apa, Sangat mudah, Sangat mudah, Kita gak bisa, Cata orang, Kalau air susu, Sudah keluar dari, Apa namanya, Puting seorang wanita, Dikembalikan lagi, Gak bisa, Kalau air manis, Sudah dikeluarkan, Kembalikan lagi, Gak bisa, Tapi kalau Allah, Subhanahu wa ta'ala, Bisa mengembalikan, Proses kimia berbalik, Bisa, Bisa atau tidak, Bisa, Mudah, Sebenarnya, Balik lagi, Bisa, Terserah Allah subhanahu wa ta'ala, Kemudian, Lagikah berikutnya, Allah bantah, Alladhi ja'ala lakum, Minas syajaril akhbarinara, Fa'idha antum minhu tuqidun, Dan ialah Allah yang telah menjadikan, Baik kalian dari, Pohon yang hijau, Tiba-tiba menjadi api, Pohon yang hijau, Ada batangnya, Ada buahnya, Dipotong, Kemudian di, Gini kan, Jadi keluar apa? Api, Bukankah pohon tersebut, Pohon yang hijau, Basah, Hijau, Ada buahnya, Ada daunnya, Tapi kalau antum gini kan, Jadi apa? Jadi api, Jadi zat yang hijau, Yang basah, Tiba-tiba keluar, Zat yang kering, Dan panas, Maksudnya Allah yang menjelaskan, Aku bisa menciptakan, Kalian lihat, Fa'idha antum tuqidun, Tiba-tiba kalian bisa, Menyalakan kompor, Menyalakan tungku, Kalian benar-benar, Merasakan manfaat, Dari api tersebut, Kalian merasakan kehangatannya, Kalian merasakan manfaatnya, Bukan cuma logika, Allah bicara secara nyata, Pohon basah, Allah keluarkan, Zat yang kering, Dan apa? Panas, Ini dua hal yang bertentangan, Kontradiktif, Pohon basah, Kemudian apa? Basah ya, Pohon itu basah dan hijau, Yang kalau kita namanya, Suatu yang basah dan hijau, Seperti ini air, Kayaknya mustahil bisa keluar apa? Benda yang panas, Mustahil sepertinya, Allah tidak, Artinya Allah tidak bicara, Kalau kita tahu sekarang, Mudah ya namanya air, H2O, Kalau dipisah, Unsurnya, Hidrogen membakar, Oksigen juga apa? Membakar, Tapi kalau orang zaman dulu, Tidak mikir gimana caranya, Pohon hijau, Suatu yang basah, Kok bisa keluar api? Nah contohnya, 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 Hidrogen hijau, Basah, Tapi bisa keluar apa? Keluar api, Maka mudah bagi Allah, Tulang yang sudah, Dingin, Dan kering, Bisa Allah ubah menjadi, Daging yang, Hangat dan apa? Dan panas, Bisa, Mudah bagi Allah SWT, Yang daging yang basah dan hangat, Bisa, Artinya ini logika, Kalau mereka, Mungkin mereka tidak masuk, Bisa, Tulang-bulang sudah kering, Sudah dingin, Kok bisa menjadi makhluknya, Kemudian hangat, Atau panas, Atau basah kembali, Kata Allah mudah, Tidakkah kalian lihat, Pohon yang hijau dan basah, Bisa mengeluarkan apa? Api yang kering dan, Panas, Apa maksudnya? Ini jadi, Maksudnya Allah bisa mengeluarkan, Suatu zat, Yang kontradiktif, Dari zat lain, Api keluar dari, Basah, Maka demikian juga, Tulang yang sudah, Kering dan dingin, Bisa Allah keluarkan, Dari tulang dan dingin tersebut, Jadi makhluk manusia kembali, Yang mungkin panas, Basah, Ada darahnya, Ada dagingnya, Mudah bagi Allah subhanahu wa ta'ala, Dalil berikutnya, Fa'idha antum minhutuqidun, Dan kalian benar-benar merasakan, Membakar api tersebut, Untuk tungku, Untuk kompor, Untuk manfaat-manfaat yang lainnya, Dalil berikutnya, Kata Allah subhanahu wa ta'ala, Bukankah yang menciptakan, Langit dan bumi, Mampu untuk, Menghidupkan kembali, Mereka yang sudah menjadi tulang berulang, Ini dalil berikutnya, Dan ini mirip dengan, Dengan dalil pertama, Yaitu, Ketika Allah membuat logika, Air mani, Kemudian menjadi manusia, Ini suatu, Penciptaan yang menakjubkan, Yang mereka lihat, Yang mereka lihat sendiri, Jadi mereka tahu, Bahwasannya mereka berhasil dari air mani, Kemudian berubah, Plus-plus menjadi manusia, Ada yang lebih menakjubkan, Bukankah yang melihat, Melihat langit dan bumi, Langit dan bumi, Dengan berbagi kehebatannya, Langit dengan isinya, Dengan tujuh lapisnya, Dengan matahari, Dengan bintang-bintang, Dengan rembulan, Dengan kokohnya, Mana ujung, Mana panggalnya, Tidak ada tiang, Yang menyangganya, Kemudian lihatlah bumi, Dengan berbagai keajaibannya, Bumi dengan lautnya, Kemudian dengan sungainya, Dengan isinya, Dengan ikatnya, Semua, Ini, Jauh lebih hebat, Daripada penciptaan manusia, Kita Allah, Sungguh penciptaan langit dan bumi, Lebih hebat daripada penciptaan manusia, Artinya, Apakah kalian ragu, Tuhan yang menciptakan ini semua, Susah untuk mengembalikan, Dari tulang menjadi, Jadi apa, Jadi manusia kembali, Ini mudah, Ini mudah, Maksudnya Allah menggambarkan, Kamu ini mudah, Kamu melihat langit, Bumi, Langit, Matahari, Terbit, Breder, Luar biasa, Raksasa bagi kalian yang kecil, Allah bisa menyalahkan itu semua, Untuk bikin kamu hidup kembali, Tidak susah, Tidak susah, Ini logika berikutnya, Bantahan apa, Berikutnya, Mudah, Kalian melihat, Semuanya ada, Kemudian, Ini dalil berikutnya, Dan dia adalah Allah, Al-Khalaq Al-Alim, Al-Khalaq, Yaitu, Dari Al-Khaliq, Yang, Selalu mencipta, Selalu mencipta, Terus terjadi, Bukan kalian lihat dalam kehidupan, Banyak perubahan-perubahan, Ini semua Allah yang bikin, Penciptaan terjadi, Alam semesta, Yang dengan pergerakan, Yang tidak henti-henti, Ini semua proses penciptaan, Ini jadi ini, Jadi ini, Satu hancur, Satu hidup lagi, Ada mati, Ada yang ini, Ada yang anu, Kejadian ini, Kejadian mati, Halak, Semua ciptaan, Siapa? Untuk bikin mantul, Yang jadi hidup lagi, Apa susahnya? Ini dalil berikutnya, Bahwasannya, Bukankah kalian melihat, Berbagai banyak proses, Di alam semesta ini, Yang berubah, Dari ini, Menjadi ini, Ini menjadi ini, Ini menjadi ini, Turun hujan, Kemudian ada banjir, Ada laut, Kemudian ada uap, Air, Ada awan bergerak, Ada mata diterbit, Ada mata terbenam, Ada bulan dari kecil, Menjadi besar, Ini proses semua ini, Ini yang ciptakan saya, Kalian melihat perubahan, Perubahan di alam semesta, Yang tidak, Tidak ada hentinya, Dan di al-hala, Yang senantiasa melakukan proses penciptaan, Ini semua bisa Allah lakukan, Kalian puluhan tahun, Kalian melihat ini semua, Selama masa kalian hidup, Ini sudah berjalan, Ribuan tahun, Mungkin jutaan tahun, Nah untuk bikin kamu, Sudah mati hidup lagi, Apa susahnya, Apa susah, Ini semua dalil, Allah ajak berfikir, Si kafir ini, Al-Asbin bin Wa'id, Al-Alim, Dan dia maha, Mengetahui, Maha mengetahui semuanya, Dan proses perubahan, Perubahan alam tersebut, Tidak ada yang miss, Semuanya berjalan, Sebagaimana, Aturan yang sudah Allah canangkan, Namanya sunnatullah, Aturan, Manusia begitu manusia, Dia hanya menjalani prosesnya, Tidak bisa apa-apa, Jadi mudah, Tua-tua, Mati, Dia tidak bisa merubah, Aturan tersebut, Yang bikin aturan ini, Tidak pernah miss, Tidak pernah salah proses, Ada satu yang, Hidup selama-lamanya, Salah, Tidak ada, Terus sudah berjalan, Sebagaimana, Yang berlaku, Matahari tidak pernah miss, Tau-tau, Terlambat, Terbit, Tau-tau, Terlambat, Terbit, Kalau terlambat terbit, Mungkin enak, Sahur tidak berhenti-berhenti, Kalau terlambat terbenam, Tidak buka-buka puasa, Tidak pernah salah, Tidak pernah miss, Prosesnya tidak pernah miss, Karena dia alalim, Proses yang kalian lihat, Ini tidak pernah salah, Karena dia alalim, Dia maha mencipta, Yang big ini semua, Mau bangkitkan ente, Dari tulang, Jadi manusia, Gampang banget, Gampang banget, Dari keberapa ini, Ada yang kira-kira? Masa sih? Ada filaf ya? Cuma tadi diulang ya, Saya juga lupa, Saya tidak hitung berapa, Kemudian berikutnya, Dari berikutnya, Inna ma'amruhu, Iza aroda syain'a, Ya kulahukan faih, Kudu Allah, Membantah, Menutup dengan peralian, Sangat sederhana, Semuanya mudah, Kalau Allah ingin sesuatu, Tinggal bilang apa? Kudu, Bukankah Allah maha kuasa? Selesai, Mau tinggal bilang sesuatu, Tinggal jadi, Maka, Jadilah, Mudah bagi Allah, Ya, Allah tinggal, Tentang tiupkan sangat kalah, Tiba-tiba, Tiupkan sangat kalah, Semua tiba-tiba bangkit, Mudah bagi Allah, Tinggal, Kalau ingin sesuatu, Tinggal apa? Kudu, Fayaqub, Kudu, Fayaqub, Jadi, Maka, Jadilah, Jika, Ini dalil umum, Bahwasannya, Kekuasaan Allah, Tambah, Batas, Kalau ingin sesuatu, Tinggal jadi, Maka, Jadilah, Jangan kau analogikan, Dengan manusia, Dengan penuh keterbatasan, Allah, Kalau ingin sesuatu, Tinggal jadi, Maka, Jadilah, Logika-logika sebelumnya, Tidak masuk, Sudah, Namanya Tuhan, Maha Kuasa, Atas segala, Sesuatu, Ingin sesuatu, Hidup, Maka hidup, Kembali, Inna ma'amruh, Iza arudashayin, Sungguhnya perkara Allah, Jika ingin sesuatu, Apapun, Iza arudashayin, Syayin disini, Nakirah, Isyakishyart, Yang memberikan, Faedah keumahan, Jika Allah mengendaki, Sesuatu, Sesuatu, Apapun, Perkaranya mudah, Anu ya'kulalah, Dia tinggal berkata, Kun, Jadilah, Terjadilah, Fayaqun, Maka jadilah, Apa yang Allah, Kendaki tersebut, Dan berikutnya, Fasubahanalladhi, Biyadihim, Malakutu kulli syayin, Bawasanya, Malakut, Maka, Maksud Allah, Yang di tangannya lah, Malakut, Kulli syayin, Kepemilikan segala suatu, Malakut, Diambil kata, Al-Mulk, Cuma, Menggunakan, Sihukuh Mubalaba, Dengan wazan, Faalut, Faalut, Maksudnya, Malakut, Maknanya itu, Subhanalladhi, Biyadihi, Mulku kulli syayin, Maknanya, Subhanalladhi, Biyadihi, Mulku, Kulli syayin, Cuma, Yaitu, Maknanya, Maha suci Allah, Yang, Di tangannya, Penguasaan segala sesuatu, Al-Mulk itu, Penguasaan, Penguasaan segala sesuatu, Artinya, Allah menguasai segala sesuatu, Dengan sempurna, Dan, Konsekuensi dari Allah, Menguasai segala sesuatu, Dengan sempurna, Allah membuat apa saja, Tentang sesuatu tersebut, Terserah Allah, Kalau kita, Kekuasaan kita, Tidak sempurna, Kita punya, Apa, Terkadang, Kita gak sempurna, Terkadang, Kita punya mobil aja, Untuk mendapatkannya, Butuh duit banyak, Kita gak sempurna, Kita tidak bisa, Miliki kapan saja, Harus kumpul duit dulu, Baru beli, Kalau sudah beli juga, Tidak sempurna, Kenapa ini, Mobil kadang rusak, Kadang bisa dipakai, Kadang gak bisa dipakai, Kadang butuh maintenance, Kemudian terkadang kita jual, Sehingga, Kita memiliki apa saja, Tidak sempurna, Adapun Allah, Ketika memiliki suatu, Pemilikannya apa? Sempurna, Nah, Di antara konsekuensi, Kesempurnaan, Pemilikan terhadap suatu, Dia mau bikin apa saja, Terhadap suatu tersebut, Terserah dia, Di antaranya, Kalau dia mau bangkitkan lagi, Dia mau jadikan tua, Mau jadikan mati, Mau jadikan tulang, Yang bikin manusia, Menjadi tulang belulang, Siapa? Allah, Yang menjadikan dia, Dari air mani, Menjadi tua, Kemudian mati, Siapa? Allah, Kemudian jadikan dia tulang belulang, Siapa? Kalau Allah, Kalau ingin bangkitkan juga, Siapa? Allah mudah, Jadi ini dari berikutnya, Karena kepemilikan Allah, Terhadap sesuatu, Sempur, Sempurna, Dan di antara, Konsekuensi dari kesempuran, Memilikan Allah, Terhadap sesuatu adalah, Allah, Dia tasarrufihi, Bima yasha, Allah mengolah, Sesuatu tersebut, Terserah Allah, Mau dimatikan, Mau dihidupkan, Dibangkitkan, Terserah Allah, Subhanahu wa ta'ala, Dan yang terakhir, Kata Allah, Wa ilaihi turja'un, Dan kepada, Allah lah, Kalian akan di, Kembalikan, Ini dari logika, Kalian, Di antara, Konsekuensi Tuhan, Adalah, Yang bijak, Dia tidak membiarkan, Makhluknya begitu saja, Tanpa ada hari, Tanpa ada, Tanpa ada, Pertanggungjawaban, Ini logika, Seandainya ada seorang, Direktur, Yang, Atau owner, Suatu perusahaan, Kemudian, Di dalam perusahaan, Terjadi kekacauan, Yang satu mukul yang lain, Satu ngambil harta yang lain, Dan dia hanya menonton, Tidak bisa berbuat apa-apa, Maka, Dia adalah, Direktur yang tidak bisa, Mengelola perusahaan, Dia direktur bahlul, Paham, Terus, Apakah layak, Kita berfikir Tuhan, Yang telah menciptakan, Segala sesuatu, Menciptakan manusia, Ada yang berbuat tolim, Ada yang membunuh, Ada yang dibunuh, Ada yang merampas, Ada yang dirampas, Ada yang membohongi, Ada yang dibohongi, Ada yang memukul, Ada yang dipukul, Kemudian, Begitu saja selesai, Tidak pantas, Bagi Tuhan tersebut, Kalau kita meyakini, Secara logika, Tuhan mahasem, Sempurna, Tidak pantas, Maka diantara, Dari bosnya, Kalian akan dibangkitkan, Diantara konsekuensi, Tuhan yang maha, Kuasa Tuhan yang maha bijak, Dia akan, Apa namanya, Meminta pertanggung jawaban, Dari talian, Dan konsekuensi, Jadi pertanggung jawaban, Kalian harus dibangkitkan lagi, Faham? Untuk, Memberi pertanggung jawaban, Makanya, Allah mengatakan, Wa ilaihi turja'o, Dan kepadanya lah, Kaya akan dikembangkan, Tapi berapa dadil? Siapa yang bisa ulang? Sembilan, Coba sebutkan, Pelan-pelan saja, Siapa tahu jadi 10, Yang pertama, Dadilnya bosnya, Ada di kebangkitan, Kenapa? Terus, 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 Berarti proses, Proses, Terus, Yang kedua, Yang ketiga, Yang keempat, Yang kelima, Yang keenam, Yang ketujuh, Yang kelima, Meka harus ada hari kebang, Kemal kita untuk bertanggung jawaban. Ada yang tambah satu- typo? Hai apa Oh iya Sama itu tebik sembilan ya Tapi ini saja Ikhwan dan akhwati rahmatullah s.w.t Alhamdulillah kita selesai surat Yassin Tapi demikian saja Bismillahirrahmanirrahim Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh